Intro Nah oke teman-teman Ini masih di acara Bud Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke 77 Sore ini Setelah tadi Senam dan jalan santai Ini akan diadakan Lomba ini layang-layang Lomba layang-layang Sekabupaten Padi Pesertanya Ini Para pesertanya Atau owner-ownernya ini Sedang merakit ini Layang-layangnya mari kita saksikan Dan nanti kalau Boleh kita tanya-tanya Mereka Atau peserta-peserta ini Melayani penjualan Ini unit layangannya Atau tidak Dan kira-kira harganya berapa Nanti coba kita tanya-tanya Sama owner-nya Nah ini sudah ada Dua layangan naga Ini panjangnya berapa Kita belum tahu Ini yang satu Masih dirakit Yang Satunya lagi Sudah ready 90% Yang ini masih dirakit Nanti Coba kita tanya-tanya Sama owner-nya langsung Ini Om-om pesertanya Ini Pak mohon izin Ini dari mana Om Peserta dari mana Mbak Tangan Mbak Tangan Ini Wah Ini dari Mbak Tangan Juwana Ini owner-nya Masih proses perakitan Sepertinya Om-nya Membawa Dua ini Dua kepala naga Teman-teman Dan peserta-peserta yang lain Belum Pada datang Oke nanti kita langsung Tanya-tanya Sama owner-nya Panjangnya berapa Speknya apa aja Yang Dipakai Untuk Layangan naga Sebesar ini Nah ini Proses perakitan Ini Badan Naganya Samping-sampingnya Diberi Bendera Sesuai warna Ini Kepalanya Ini Satu Dipindahkan lagi Proses perakitannya Cukup Sulit Teman-teman Ini Crew dari Ownernya Yang bertugas Memasang Ini Bendera-benderanya Diberi In Diberi 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 nah ini perakitan badan naga sudah hampir selesai bucil bucil hati-hati bucil bucil jangan sampai ada yang miss ini cukup riskan nanti resikonya kalau terjadi miss dalam pemasangannya um namanya siapa um pak bambang ini panjangnya berapa meter um untuk badan naganya ini um 120 meter dari kepala sampai ekor kalau boleh tahu um ini kalau mau beli pemesanan atau PO dulu um pesan dulu untuk untuk satu unitnya ini naga ini harganya berapa om ini 35 35 juta net atau masih nego om net ya oke nanti kalau ada yang berminat teman-teman bisa hubungi pak bambang nanti dari mbak tangan mbak tangan eh mbak tangan om ya mbak tangan nah ini 130 meter ini nanti semoga anginnya nanti bisa besar dan kita bisa melihat ini naganya terbang nanti seperti apa ini yang diterbangkan yang ini om ya dapet dua-duanya oh dua-duanya nanti terbang semua teman-teman nah bagi yang berminat masyarakat pati dan sekitarnya atau teman-teman saya yang berminat nanti bisa menghubungi pak bambang nanti kontaknya kalau boleh nanti saya taruh di deskripsi kalau dikasih sama ownernya nanti 35 juta 120 meter panjangnya naganya ini bukan main ini sangat-sangat besar sekali nanti berapa orang yang akan menerbangkannya ini pak bambang bisa melawan pemesanan nanti teman-teman naga luar biasa nanti kita lihat layang-layang dari peserta yang lain seperti apa sepertinya sore ini akan sangat-sangat meriah kita akan terus saksikan ini sang naga masih dirakit semoga semoga nanti bisa terbang dengan mulus oke teman-teman ini datang satu naga lagi ini kita belum tahu ownernya siapa nanti coba kita tanya-tanya sama ownernya ini dari mana terus kira-kira kalau mau pesan yang naga model seperti ini kira-kira butuh biaya berapa nanti kita langsung tanya sama ownernya langsung sambil mungkin ownernya nanti akan bersiapan untuk memasukkan ke dalam lapangan oke mas ini yang punya sampean ownernya dari mana mas Tlogorejo jangan kenan ini mas panjangnya berapa ini naganya kurang lebih 100 meter ini tanya lagi om ini sampean menerima pemesanan untuk pembuatan layang-layang seperti ini gak buatan untuk obis saja ini berarti oke terima kasih semoga nanti terbangnya bisa mulus terima kasih mas mas siapa namanya mas mas igre terima kasih sudah berpartisipasi dalam festival layang-layang yang diadakan oleh Karangtaruna Desa Karangwatan oke nanti kita lihat terbangnya seperti apa ini peserta nomor 7 100 meter oke ini para owner pemilik layang-layang sedang melakukan regresasi ulang untuk mendapatkan nomor peserta untuk mempersiapkan layangan naga ini pomnya tadi yang bawa naga oke ini badan naga sudah mulai dibentangkan ini nomor urut pertama dikatkan diantara diantara benang-benangnya ini anginnya alhamdulillah sangat cukup untuk menerbangkan ini layang-layangnya sangat panjang sekali oke peserta nomor 1 mencoba menerbangkan layangannya The Dragon siap ready apakah anginnya sudah siap luar biasa ekornya sudah ini ini layangan agak sangat panjang sekali peserta nomor 1 Pak Bambang dari Mbak Tangan kepalanya gerak-gerak ekornya sampai sana bukan main awas adik-adik awas adik-adik ini disini bocil-bocilnya sangat-sangat penasaran bocil-bocilnya sangat penasaran karena tidak pernah melihat layangannya seperti ini jadi ini panitia kurang sigap dalam mengatur bocil-bocil bukan main panjang sekali Pak Bambang dari Mbak Tangan sudah menerbangkan layangannya ini owner-nya owner-nya sampai keberatan memegangi layangannya panjang seratusan meter 120 130-an luar biasa sekali layangannya ini dengan harga 35 juta Anda sudah bisa mendapatkan layangan model naga seperti ini tadi saya sudah dapat info dari owner-nya Pak Bambang luar biasa lagi luar biasa sangat-sangat istimewa oke ini kita lihat lagi pas serta selanjutnya nah ini ada layang-layang gurita ini owner-nya sedang menata layang-layang gurita mari kita coba tanya-tanya dulu sama owner-nya layang-layang gurita ini buat sendiri atau beli om buat sendiri menerima pesanan gak om harganya berapa om untuk layang-layang gurita seperti ini om posisi ukuran kalau yang ukuran seperti ini om ini 4,5 ini panjang lebar berapa om ini lebarnya sekitar 2 meter panjangnya 1,8,1,7 panjangnya berapa meter om 2,5 hampir 3 meter hampir 3 meter untuk harganya yang ukuran segini berapa om belum bisa kira-kira kira-kira om tinggal banyak tinggal banyak untuk bahan yang seperti ini om ini kain apa om parasit berapa om harganya om beda-beda lagi oke oke kasarnya om kalau yang kayak gini om kasarnya kalau yang kayak gini harganya berapa om 5,5 kira-kira 5 juta 500 teman-teman untuk yang layang-layang gurita seperti ini nanti kalau teman-teman ada yang berminat bisa nanti cari-cari nanti kita coba minta kontak dari owner-ownernya ya ini omnya ini membawa 3 layang-layang 1 gurita yang 1 layang-layang atraksi yang kecil itu yang 1 layang-layang buto oke kita lihat apa om 2 dimensi yang mana yang itu om oh 2 dimensi ternyata layang-layang 2 dimensi kita lihat nanti saya penasaran sama yang layang-layang atraksi ini nanti kita spot kit bukan main kelasnya spot kit tapi layangannya buto tun kit stun kit stun kit oke semoga nanti terbangnya lancar dan sesuai rencana baik teman-teman kira-kira seperti itu ada itu layang-layang naga yang tadi yang dari jakanan tadi 100 meter serta selanjutnya ini layang-layang kecil tapi untuk atraksi onarnya menggunakan 2 tali untuk menggerakkan ininya layang-layangannya lihat wih ini bisa atraksi ke atas dan ke bawah mas junit sudah siap mas junit layang-layang mas junit mana ini peserta nomor 2 sudah siap belum sudah siap oke kecil tapi lincah bagus sekali ini mainan bocil-bocil tapi sulit dikendalikan lihat itu ownernya aja sampai hati-hati bocil-bocil layangan dari mas junit oke kita lanjut ke peserta selanjutnya layangan kambing sudah terbang dari winong kambing racing apakah kambingnya akan terbang atau tidak mari kita saksikan drivernya sudah menarik ulur layangan kambing racing nya apakah bisa terbang ternyata anginnya kurang kencang ini kita lihat dari dekat dari dekat kambingnya masih menata kuncian dari layang-layang nya ini kata owner-ownernya anginnya masih kurang kencang mari kita saksikan lagi kambingnya akan diterbangkan kambing racing ternyata belum mampu untuk terbang kuncian talinya mungkin kurang pas jadi masih disetting dulu ini adalah peserta nomor 8 kambing racing oke ini proses penurunan layang-layang naga semua kru dan teman-temannya ikut membantu layang-layang AMG Kids itu bisa menyambar teman-teman buat AMG Kids yuk teman-teman juga buat Pak Bambang yang sedang menurunkan layang-layang karena sudah selesai dijuri dinilai Pak Bambang cukup sulit untuk menurunkan satu dua layangan ini mau diturunkan dulu supaya naga yang dari Wenong ini bisa terbang takutnya nanti tabrakan bisa berbahaya layang-layangannya oke AMG Kids sudah ditilai teman-teman buat AMG Kids mulai diturunkan oke selanjutnya Pak Mas Junet Mas Junet dari Mas Junet oke naga selanjutnya akan segera diterbangkan oke persiapan ya oh ya sudah persiapan oke sudah nah oh sampai Junet saya oh sampai sekali ya kalau ada ada mau ikut terbang dilahakan ikut kerandul di naganya oke oke agak lama ya oke dengan juri sudah mulai mendekati Mas Junet layak-layak Mas Junet bisa ditampilkan biar ada nilai plusnya untuk para aduan diri untuk penilainya sekop ada dua futbol ada tidak sudah segeri dua 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 satu dua 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 sangat panjang sekali Alhamdulillah anginnya cukup kuat untuk sore kali ini dan cuacanya cerah naga hijau sudah kembali terbang kita lihat nanti layang-layang yang lain seperti apa nanti oh anginnya kurang stabil naganya sedikit oleng pemberat benderanya terlalu berat katanya oke ternyata pemberat dari benderanya terlalu berat jadi naganya kurang stabil oke cantik sekali naganya oke ini naga yang ketiga yang akan terbang naga yang ketiga berwarna badannya oranye sudah siap diterbangkan ini naga ketiga yang dari jakanan tadi selamat menikmati oke layang-layang mas Indra sudah mengudara di langit sekarang hutan ini juga sangat bagus sepertinya kencetnya sama cuma beda di variasi kepala sama ini cat dari badan naganya oke persiapan mas Nikma cafe langsung dinaikan layang-layang aja oke ya ayo yuk persiapan yuk nah itu ada ada layang-layang burita sebelah sana sudah mulai diterbangkan mulai diterbangkan oke coba kita lihat ke sana oke kita lihat mas Indra layang-layang mas Indra layang-layang burita layang-layang burita akan segera diterbangkan layang-layang layang-layang model burita sudah up sudah tebang ini cumi-cumi ada burita apa ya ini adik-adik jangan mengganggu kepala naga dari peserta ya drivernya di sebelah sana nah talinya sangat panjang nah ini terbangnya sangat cantik sekali ini panjangnya kurang lebih berapa tadi ya 3 meter atau 5 meter gitu lupa saya ini kira-kira yang mau beli yang seperti ini harganya 5.500.000 layang-layang burita layang-layang burita bersanding dengan naga hijau ini adalah layangan tiga dimensi yang tadi sempat gagal terbang lagi disetting dulu untuk kunciannya gulek sampai gulek nah itu adalah layang-layang tiga dimensi bentuknya bentuknya seperti buk layangan tiga dimensi wah layang-layang ikan lele ekornya putus tapi dia mas nah ini mas adi jaya selaku ownernya oke naga yang selanjutnya akan segera diterbangkan ini berarti naga yang ke keempat atau kelima sudah terbang naga yang terakhir sudah berhasil diterbangkan cantik sekali yang ini menurut saya pribadi lebih suka yang ini naga dengan motif pinik cakep sekali naga ini ownernya Pak Bambang membawa dua naga tadi naga yang terakhir yang panjang kurang lebih 120 meter ini kalau saya pribadi lebih paling suka yang ini lebih rapi lebih cakep eh dalam dalam wah bukan main ini harganya kurang lebih 35 juta teman-teman kalau ada yang berminat ini naga yang terakhir bagus sekali kalau saya pribadi paling suka yang ini nggak tahu ini para juri-jurinya nanti bagaimana menilainya karena ada lima naga kalau nggak salah kita lihat layang-layang yang lain dari peserta yang lain nah ini peserta-peserta yang lain ada layang-layang ikan lele layang-layang pesawat ini yang itu diamond kayaknya terus yang kecil itu paling tinggi itu pesawat juga nah nah sepertinya cuma itu beberapa pesertanya nanti kita lihat siapa yang menjadi pemenang dari lomba festival layang-layang desa karang putang oke ini adalah kambing untuk juara satu hadiahnya mendapat kambing dan piala nanti tropi kambingnya siapakah yang mendapat kambing ini kita tunggu penilaian juri oke festival layang-layang 2022 desa karang putang jatuh kepada peserta nomor peserta nama AMG kit dari AMG 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 ketiga yang layang-layangnya layang-layang atraksi kecil nah itu layang-layang kecil yang bisa atraksi nah ini bagian layang layang-layang sudah mulai pada diturunkan serba tanaman nah ini juara syurga terimak-teman oke di selamat doa terimakas penirian di selamat Jatuh kepada Mas Jinet Mas Jinet, juara harapan Naga, juara harapan Jatuh kepada Mas Jinet Juara harapan dari Mas Jinet 746 Dan juara pertama Dirai oleh Matasama Maris Gilan Jatuh kepada Mas Jinet 815 doits Terutama Ini Satu Anok Matasama Maris Gilan Walaupun Jatuh 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 Abilih Penyarahan Juara kedua Pak Bambang Juara pertama Ini juara pertama Dapat kambing racing Piala dan uang tunai Lumayan Dapat kambing racing Dapat kambing racing Dapat kambing racing Teman-teman tadi sudah diumumkan Siapa-siapa saja juaranya Dan sudah diserahkan hadiahnya Oke cukup sekian Dari saya Eka di channel serba tanaman Special root RI yang ke-77 Sampai jumpa di konten tanaman selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya